Ketua Umum, Ketum, PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri memuji Ganjar Pranowo, bakal calon presiden, Bacapres, yang diusung PDIP. Pujian itu disampaikan Megawati di hadapan para kader di gedung DPD-PDIP-DY, selasa 22 Agustus 2023 siang. Megawati mengaku sudah menantikan momen pemilihan umum, pemilu, 2024 dengan mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai bakal Capres 2024. Ia bahkan secara terang-terangan membanggakan Ganjar Pranowo di hadapan para kadernya PDI Perjuangan yang hadir. Kalau seperti kita, karena memang mendapatkan hitungan yang membuat kita bisa berdiri sendiri, jadi itulah saya mengambil Pak Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden kita, ujarnya. Diketahui Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri memberi arahan kepada ratusan kader PDIP di wilayah di Yogyakarta, selasa 22 Agustus 2023. Presiden kelima RI tersebut meminta kader PDIP di wilayah DY untuk terjun hingga akar rumput guna merebut hati rakyat jelang pemilihan umum, pemilu, 2024 mendatang. Megawati meminta kadernya untuk keluar dari partai yang dipimpinnya jika tidak mampu menjalankan instruksi tersebut. Sekarang saya tanya siapa yang malas turun? Ngaku nggak. Betul saya suruh mundur. Masih ada yang mau masuk. Jangan sombong loh, ujar Megawati di dalam pertemuan yang berlangsung di lantai 4 gedung DPD-PDIP-DY di Jalan Tentara Rakyar Mataram, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, selasa 22 Agustus 2023. Megawati lantas mengibaratkan berpolitik itu seperti berdansa. Suasana dan strategi yang diterapkan seorang politikus pun bisa bermacam-macam tergantung dengan situasi dan kondisi, layaknya jenis tarian yang dimainkan. Para kader PDIP pun diminta untuk mempercayakan keputusan politik kepada petinggi partai. Sementara kader di tingkat bawah fokus untuk kerja keras menjamah suara di akar rumput. Urusan berdansa itu bisa berdansa sendiri, bisa dua-an, bisa ramai-ramai. Terus bisa slow motion gerakannya, pelan seperti waltz. Ada rock and roll, nanti gonta-ganti, ujarnya. Nanti suasanya begitu jadi lihat saja ada yang bilang oh kok kita, kader, dikurung, wis menengwae, sudah diam saja, tapi nyambut gawe, kerja, turun ke akar rumput sapa mereka. Tidak ada jalan lain, sambung Megawati. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.